Kenapa orang muda sakit hati? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sederhana, tetapi kerap terjadi dan sering kita alami setiap saat. Lalu apa penyebab orang muda untuk sakit hati? Misalnya di dalam keluarga, suami yang tidak menghargai istrinya dan istri juga yang tidak menghargai suaminya. Itu akan menimbulkan rasa sakit hati. Begitu juga dengan seorang anak. Anak yang tidak lagi menurut kepada orang tuanya, yang ingin hidupnya bebas, sekolahnya tidak benar, segala keinginannya harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Dan begitu juga dengan orang tua. Orang tua yang tidak lagi memberikan hatinya untuk mendidik anaknya dengan benar. Bisa juga melalui perkataan orang lain yang merendahkan kita akan menimbulkan rasa sakit hati. Dan ketika keinginan kita diabaikan begitu saja, itu akan menanamkan sesuatu hal yang bisa menyakitkan hati kita. Ditambah dengan hubungan kita dengan orang lain, misalnya hubungan kita dengan tetangga yang kurang baik, dengan rekan kerja yang ingin menjatuhkan kita, semuanya itu dapat berdampak buruk bagi kita, sehingga hati kita hancur, hati kita terluka, dan kita sulit untuk tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan mudah terpengaruh dengan omongan orang lain. Tenangkan hatimu dan pikiranmu, lalu mintalah betunjuk kepada Tuhan. Yang kedua, jangan ceritakan masalahmu kepada orang lain, karena belum tentu orang lain dapat memberikan solusi untuk masalahmu. Yang ketiga, belajarlah bersabar dan memaafkan. Jangan terlalu mudah untuk bersungut-sungut dan terlalu menuntut. Kendalikan perasaanmu untuk hal yang positif, dan jangan membuang energimu untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan ubah cara pandangmu untuk setiap masalahmu, dan lihatlah sisi baiknya, agar hatimu damai dan tenang. Jadilah bijak ketika kamu mengalami rasa sakit. Sebab jika orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tetapi orang yang bijaksana, dia tidak peduli sekalipun dia dijelah. Seperti yang tertulis dalam kitab Amsal 12 ayat 16, bodohlah orang yang menceritakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemo'ah. Amin. Terima kasih. Terima kasih.